Komnas HAM sebut kaos Ferdi Sambo sangat rumit. Banyak barang bukti hilang dan libatkan 90 orang lebih polisi. Kaos pembunuhan Brigadir J sangat rumit. Pasalnya, banyak upaya penghalangan proses hukum yang dilakukan Ferdi Sambo sebagai aktor utama. Hal itu dinyatakan Ketua Komnas HAM Ahmad Tovan Damanik. Menurutnya, untuk menghalangi proses hukum terhadapnya dan menguluskan skenario palsu, sebanyak 90 lebih orang polisi terseret. Beberapa diantaranya terancam pidana dan dipecat dari Polri. Menurut Ahmad Tovan, kerumitan dalam kaos ini diakibatkan oleh obstruction of justice yang dilakukan Ferdi Sambo. Hal ini terlihat dalam beberapa bukti. Di antaranya, rusaknya tempat kejadian perkara, hilangnya sejumlah barang bukti seperti telepon genggam milik pihak yang terkait, dan kemudian CCTV yang di TKP yang belum diketahui keberadaannya. Belum lagi, terdapat keterangan berbeda antara Baradae dan Ferdi Sambo. Disebutkan Baradae mengaku selain dirinya, Ferdi Sambo juga ikut menembak Brigadir J. Namun, keterangan dibantah oleh Ferdi Sambo. Ia mengaku hanya memberitahan Baradae untuk menembak Brigadir J. Kemudian, dipersulit dengan mengakuan terbaru beribkari Kirizal yang juga tersangka. Kata Taufan, ia mengaku tak melihat secara gamblang penembak Brigadir J. Nantinya, dikhawatirkan kuat Ma'ruf yang juga tersangka, ikut menarik diri dari perisiwa penembakan tersebut. Pada persidangan, hakim akan mempertahankan bukti dari keterangan para tersangka, termasuk pelaku yang mengakibatkan dua luka matikan di dada dan kepala Brigadir J. Karena, Taufan mendesak agar penyedik tim khusus bentukan Polri tak bergantung hanya pada keterangan. Harus diperkuat dengan sejumlah alat bukti lainnya, termasuk yang dihilangkan Ferdi Sambo. Diketahui, Brigadir J. tewas ditembak oleh Baradae atas perintah Ferdi Sambo. Kejadian itu berlangsung di rumah dinas Ferdi Sambo yang berada di REN3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli lalu. Dalam kaos ini, lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Ferdi Sambo, istrinya Putri, Baradae, Bribariki Rizal, dan Kuat Ma'ruf.